Sebelum meletus hebat pada Sabtu kemarin, Gunung Semeru ini mulai menampakkan ada tanda-tanda peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Terutama memasuki bulan Desember misalnya, Gunung Semeru ini mulai mengeluarkan asap hingga awan panas dan tentunya lava pijar. Selamat di Cahidu Kedil meninggal dunia dan untuk punya Pak Gantot masih aman, aman terkendali. Semangat Kicau Mania, semangat Kicau Mania, Pak Gantot yang sabar. Semangat Kicau Mania, semangat. Lalu mengawali hari Sabtu kemarin, guguran lava pijar terlihat jelas terus terjadi ke arah curah kopokan. Pemandangan tersebut terlihat sangat jelas dari dusun Kampung Perenteng, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Pada catatan Sabtu pagi, dalam 24 jam terakhir tercatat 54 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, dan 18 kali gempa hembusan. Alhamdulillah, jadi kami memang berteman karena komunitas. Kebetulan saya pernah hadir di acara Meliau pada waktu ada event di Gersi. Alhamdulillah kita hadir. Dan kebetulan Abad Tati ini menyampaikan bahwa dengan adanya musibah sekarang ini, ada memang sedikit donasi yang disisikan di SMM ini untuk kebutuhan sosial semacam ini. Dan Alhamdulillah kami berterima kasih, mudah-mudahan barokah untuk masyarakat kembali dan juga barokah untuk abad Tati. Mudah-mudahan SMM semakin jaya, semakin besar. 주� indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Sifatnya Terima kasih telah menonton Semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton